Ketua Komisi Pengilihan Umum KPU Hashim Asyari menghadiri persemian dimulainya tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagai bagian dari pemilihan kepala daerah 2024 di halaman kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan pada minggu malam 5 Mei. Hashim Asyari mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat pilkada untuk bijak menggunakan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan pada akhir pelaksanaan pilkada. Anggaran pelaksanaan pilkada di Sumatera Selatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi dan Kepupaten Kota. Sesuai naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dana hibah senilai Rp378,74 miliar yang dialokasikan untuk KPU, Bawaslu, dan pengamanan oleh TNI dan Polri. Karena pembiayaan pilkada serantai ini sering antara APBD Provinsi dan Kepupaten Kota harus dipergunakan sebaik-baiknya berdasarkan aturan dan ikuti perdoman tata kelola keuangan pilkada yang sudah disiapkan oleh KPU Pusat. Ini saya kira salah satu bagian yang penting supaya kemudian pilkada bisa diselenggarkan dengan baik, uangnya digunakan secara efisien dan efektif, dan diberikan akhir dapat dipertanggungi dan dijawabkan. Pelaksanaan pilkada di Sumatera Selatan sudah pada tahap seleksi tes tertulis untuk anggota penitia pemilihan kecamatan, PPK, dan persiapan pendaftaran untuk anggota penitia pemungutan suara, PPS. KPU Provinsi Sumatera Selatan membuka kuota sebanyak 1.205 orang untuk PPK, dan 9.747 orang untuk PPS. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan.